Ada saksi yang didatangin oleh pengacara para pelaku Agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingin sejumlah uang Ya tidak benar lah mas, mana bisa saya miming-imingin saksi Sekian-sekian, orang bayaran juga 4 juta Dijijir gimana sih? Aneh kalau dengar informasi begitu Saya nggak ngerti masalah itu mas Nggak ngerti sama sekali Nama saya Hadisah Putra Saya bersedia Saya Suprianto Bersedia Saya Eke Sandi Bersedia menerima Saya Rifaldi Saya dengan sukarela memberikan kuasa saya kepada PN Pradi Jadi dikasih handphone, si Sudirman itu Jadi kalau Sudirman kan maaf ya Jadi orangnya agak ini ya Kurang Kurang lah Jadi mungkin kalau diiming-imingin dia mau Yo Mangsa TV Bill Welcome PKKG bersama Nyo Yoda Mamang, juga si Abu Tepar Dan juga Pakun Tepar Dua teman-teman Dari fakta persidangan ada saksi yang dijanjikan sejumlah uang oleh pengacara terpidana kasus Vina Cirebon ini untuk tidak memberikan kesaksiannya Nah itu ada klarifikasinya dari Ibu Titin Terus juga ada update dari Pradi yang akhirnya bisa bertemu Walaupun tidak dengan ketujuh Tapi bisa bertemu dengan empat terpidana gitu ya Yang ada di lapas ya Tapi netizen dasar jeli aneh Kenapa? Kenapa kok sekarang para terpidana banyak tato-nya Nanti kita bahas pelan-pelan aja Terus ada beberapa update lagi Kita meluncur dulu Ninyo Dari Kompas TV 43 menit full Apa namanya Press release dari pihak kepolisian Di menit 3656 Mungkin nanti juga bisa ngecek lagi Saat pihak kepolisian menyatakan bahwa Dari fakta persidangan Ada pihak pengacara dari terpidana kasus Vina Yang mencoba atau menjanjikan sejumlah uang kepada saksi agar bungkam Katanya Coba kayak gimana Cek-cek Di dalam fakta pengadilan Dan itu ada saksi yang didatangin oleh pengacara para pelaku Beserta orang tua para pelaku Yang minta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya Bahkan mohon maaf itu diiming-imingin sejumlah uang Untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu Apa yang dia lihat dan apa yang dia tahu Jadi tadi pertanyaan dari emas Sangat dimungkinkan nanti akan ada LP berikutnya Apabila kasus ini nanti akan berlanjut Namun saat ini Polri sedang fokus Nah itu harus dicek tuh di berkas fakta persidangannya Atau aku langsung pikir pada saat Kan waktu itu Kang Deddy sempet mewawancarai Teguh Teguh kan sempet bilang Dia terpaksa bohong karena takut Dan di persidangan dia sudah mencoba ngomong jujur Tapi saat ditegur Kenapa gak sesuai BAP Dia terpaksa ngaku dikasih uang sama orang tuanya Eka Sandi kalau gak salah ya bukan Hadi atau Eko gitu Apa itu yang dimaksud Teguh gitu ya Iya 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 Cuman kan kalau misalnya mengacu ke itu gitu Itu kan udah diakuin juga kan sama Teguhnya kan Iya 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 sudah diklarifikasi atau ya memang ada Yang belum terungkap juga nih dari fakta persidangan Tapi Butitin langsung saat-saat berklarifikasi gitu ya Kalaupun memang bener ada ya yang jelas Sejauh ini Butitin udah klarifikasi bukan dari Butitin gitu Ini kita meluncur ke klarifikasinya Cus Ini nyau dari Kompas TV juga Klarifikasi Butitin ya Sebagai kuasa hukum Sakatal dan Sudirman Yang membantah tudingan Polri soal janjikan uang kesaksi Saat sidang kasus VINA Kan tadi di statementnya tuh Ada pihak keluarga juga pihak pengacara ya Kalau Butitin disini udah langsung klarifikasi Jadi ya kemungkinan Sakatal dan Sudirman Bukan dari pihak mereka gitu ya Kalau memang bener ya Ada ya yang mencoba menjanjikan sejumlah uang Agar tidak bersaksi gitu Nih dengerin cegi-cegi bawal Saya kan menghadirkan saksi alibi Boroboro mau mengarahkan Boroboro mau ngasih ini-ini Oh mereka bicara yang sebenarnya aja Selalu diarahkan sesuai BAP oleh hakim Sesuai BAP oleh hakim Mana bisa saya ngingin-ngingin Duitnya dari mana juga ngingin-ngingin Saya tuh gini loh Saya mandami kisah Katatal dari 2016 Sampai melakukan kasasi gitu Tau gak bayarannya berapa mas Empat juta dicicil Kemudian sama dengan Sudirman Saya malah mendampingi Sudirman gitu Sejak sampai selesai sidang Sampai berapa Sama juga empat juta dicicil Terus gimana ceritanya Saya mau ngimi-ngimi saksi Artinya membantah boya Ya sangat membantah Boroboro saya ngimi-ngimi saksi Saksi bicara yang sebenarnya Sesuai dengan apa yang dirasakan Apa yang dilihat Apa yang terjadi aja Itu udah susah Karena hakim Waktu sidang Saka Tata Harus sesuai BAP Dipotong sesuai BAP Malah ketika saksi alibi Mengatakan pada pukul 10 Menyari bengkel Dengan kerasnya Saya ingat banget loh itu Sampai maksudnya itu Jadi mimpi buruk saya lah Sampai sekarang Mana ada bengkel Buka jam 10 malam Itu saya denger banget Kalimat itu Padahal apa yang dinyatakan Itu memang sebenarnya Berarti tidak benar Pada saat saksi Ya tidak benar lah mas Mana bisa saya ngingin-ngingin saksi Sekian-sekian Orang bayaran juga 4 juta Dicicir Mana sih Aneh Kalau denger informasi begitu Saya gak ngerti masalah itu Mas Gak ngerti sama sekali Bukan itu Saya hanya berkata Mengajukan saksi Katakan Apa yang terjadi Apa yang dirasakan Apa yang dilihat Bersama Saka saat itu Jadi sedikit pun Saya tidak pernah Mengarahkan saksi Untuk bicara apa Ngomong aja sendiri Apa yang terjadi Walaupun itu juga Tidak dipercaya oleh hakim Dengan Saksi-saksi alibi Yang saya sampaikan Gak pernah saya percaya Mas Harus sesuai BAP Harus sesuai BAP Memang waktu itu Menghadirkan saksi Berapa orang Untuk saksi Lima Kalau gak salah Termasuk Sudirman juga Kalau Sudirman kan Peradilan dewasa ya Memang ada beberapa Saksi yang meringankan Tetapi Itu pun Tanpa sengaja Tanpa sengaja Dia Saksi itu bukan Saya yang menghadirkan Jaksa yang menghadirkan Tapi tanpa sengaja Justru meringankan Sudirman Dengan mengatakan Sudirman itu Tidak pernah mabuk Dia tidak berkomunikasi Secara baik Dengan yang lainnya Rumah Tempat mainnya Hanya musola Dan rumah Jadi Walaupun saya tidak Menghadirkan Saksi yang Bagaimana sih Protokolik Sudirman Tetapi tanpa sengaja Ada saksi yang mengatakan Seperti itu Dan itu tertuang Dalam putusan pengadilan Mas Tapi kayaknya Aku tahu deh Dari tim yang mana Kan pada saat itu Kan kejadiannya Ada tiga tim Mengacara kan Bu Titin Megang dua Pak Jogi Megang lima Dan satu ibu siapa Aku gak tau namanya Megang satu Si Ripaldi itu Ya mungkin diantara Yang lima dan satu ini Gitu kan Karena kan Dari lima dan satu ini Pasti menghadirkan Banyak saksi Yang ada potensi Ke arah sana Tapi bener Enggaknya Masih belum diketahuin Tapi cuman dari Pak Polisi Bilangnya Ya tertuang Di fakta persidangan Coba kalau dari Bu Titin Bukan masuk ke Bella Aku mikir 4 juta Seorang Dia megang dua orang Taruhlah 8 juta Dicicil selama setahun Kayaknya 8 juta Lebih Jadi tekor Kayaknya untuk ongkosnya Ya kan durasi Durasi proses Permasalahan ini kan Perkara ini kan Juga cukup Lumayan panjang Belum ongkos Bolak-balik Segala macem Ya Dicicil pula Membayar Membayar atau urusan Dengan pengacara Ini Jadi seperti aku Tau ke arah mana Cuman ya nanti Nunggu aja Ada klarifikasinya Terus juga Pernyataan Bu Titin Yang katanya Saksi-saksinya Selalu diarahkan ke BAP 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 Terus gitu kan Itu sejalan sama yang Di kontennya Kang Deddy Yang si ini ya Sadikun Iya Sadikun sama berapa orang Gitu kan Ya gimana pak Saya udah bilang yang sejujurnya Di pengadilan Tapi malah Ini gak sesuai BAP Kayak gitu Jadi intinya Sejalan lah Sama omongan Bu Titin Jadi bisa dibilang Kalau dari timnya Saka Tata Lusi Diriman Dengan kuasa Kumbutitin Sepertinya clear Kalau yang lain-lainnya Tinggal nunggu klarifikasinya Sekarang kita next Cus Ninyo Dari konten kreator Calon Juragan Tri Ruti Garut Oh Calon Juragan dari Garut Tiga Ruti Oh alah Saan si RAT Ini saat Empat dari tujuh Terpidana gitu Yang mendeklarasikan Atau menyatakan Atau menyerahkan Atau mempercayai Kuasa hukum Peradilah ibaratnya gitu Banyak anak-anak Aku nih Ceki-ceki Play Nama saya Hadi Sabutra Di Hadi Saya bersedia Untuk Menandatangani Kuasa hukum Dan Pradi Untuk mengajukan PK Saya Supriyanto Bersedia Menandatangani Kuasa hukum Ke Paradi Dengan sukarela Saya Saya Kesandi Bersedia Menerima Memberikan Kuasa Kepada Pradi Dengan sukarela Dan ikhlas Untuk mengajukan PK Saya Rivaldi Saya Dengan sukarela Memberikan kuasa Saya Kepada PN Pradi Untuk Mengajukan PK Yang ini Aku agak Bingung Setau Kau kan Kang Deddy Tidak Membawa Selain Rivaldi Tapi disini Rivaldi Masuk juga Mungkin Sekalian Sama ini Di komen Komennya Dari King Bagus Jaya Kok bertato Semua Padahal Dulu Cuma Ucil Yang ada Tatonya Ucil Dari Popov Itu Selain Rivaldi Yang lain Pada bertato Semua Sebelum Masuk Penjara Apa Di dalam Penjara Di Tatonya Nah Itu Jadi Pertanyaan Juga Ada Jadi Pertanyaan Juga Karena Kalau kita Play lagi Sambil Dimute Biar Kita Bisa Cross Cek Ini Kan Eko Eko Ada Di Tangan Kanan Nih Tatonya Yang Lumayan Besar Ini Hitungannya Gede Satu Lengan Popai Terus Disini Ada Supri Supri Di Kiri Bahkan Sampai Ke Bicep Penuh Juga Karena Di Di Kiri 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 Ini Ripaldi Ripaldi Kan Memang Dari Awal Memang Sudah Banyak Tato Di Foto Yang Pas Digebugin Itu Yang Katanya Digebugin Aku Coba Cross Cek Meluncur Tentunya Ada Rekaman 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 2016 Rekaman Rekaman 2016 Supri Sama Eka Sandi Sama Eka Sandi Ada Hadi Juga Nih Kita Play dulu Menolak Reka Ulang Bisa Dilihat Ini Hadi Hadi Saputra Oke Ini Eko Jaya Ini Ada Tapi Di Bawah Sini Ini Sudah Jadi Tersangka Terdakwa Apapun Itulah Yang Intinya Sudah Masuk Aja Kedalam Ada Tapi Nggak Sampai Kedepan Kalau Kita Back Nah Disini Yang Tadi Calon Juragan Tiga Arut Disini Bisa Kita Lihat Hadis Saputra Sudah Full Itu Yang Jadi Pertanyaan Nambahnya Dimana Apakah Di Dalam Ada Mungkin Ada Kan Kalau Dari Siapa Yang Kemarin Mantan Api Yang Bang Abi Ya Kang Abi Itu Ya Hadi Terus Disini Supri 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 Itu Untuk Mengajukan PK Supri Di tangan Kiri Di tangan Kiri Supri Di tangan Kiri Baik Lagi Nah Ini Supri Supri Di tangan Kiri Aduh Nggak Kelihatan Lagi Coba Lagi Di Borgol Soalnya Tangan Kirinya Nah Kita Sedikit Pak Kameramen Di tangan Kanan Harusnya Nggak Kelihatan Tapi Nanti Coba Yang Pas Dibawa Jalan Itu Ada Eka Sandi Juga Nah Ini Supri Sama Eka Sandi Supri Tangan Kiri Ya Aduh Kalian Kalau Ada Berarti Nambah Juga Ya Kalau Eka Sandi Nggak Ada Eka Sandi Nggak Ada Ini Aduh Kagok Enggir Kagok Nggak Kelihatan Kalau Eka Sandi Tadi Ada Di Kiri Di Video Terbarunya Supri Ada Di Bawah Tapi Nggak Sebanyak Yang Sekarang Eka Sandi Sama Ya Disini Juga Ya Supri Sama Eka Sandi Eka Sandi Nampaknya Bersih Nih Tuh Kayaknya Nggak Ada Kalau Supri Ada Tadi Di Kirinya Kita Lihat Sekilas Tuh Kagok Sini Gerak Gerak Nah Disininya Nih Si Supri Cuman Kalau Kita Balik Lagi Berarti Kalau Kita Sambil Dimute Untuk Hadisah Putra Bisa Dibilang Dari Sedikit Nambah Ya Makin Lebar Untuk Supri Supri Tadi Ada Ada Sedikit Juga Dan Jadi Nambah Malah Lebih Banyak Gitu Kan Karena Tadi Kan Kelihatan Sininya Doang Kan Dan Dari Eka Sandi Belum Bisa Dipasti Ini Soalnya Yang Sekarang Juga Tipis Tadi Sekilas Sama Tampak Belakang Dari Belakang Juga Kalau Ini Didepannya Jadi Nggak Terlalu Kelihatan Jadi Kalau Netizen Bertanya Nambah Dimana Ya Monggo Dinilai Sendiri Sebelum Masuk Dan Sesudah Netizen Emang Jeli Aku Pas Baca Komen Anjir Pada Fokus Ke Tatonya Kenapa Jadi Nambah Tato Kenapa Begitu Dikrosik Sama Video Saat Penolakan Rekonstruksi Oh Iya Jenderung Bersih Kalau Ada Sedikit Memang Jadi Pertanyaan Nambah Dimana Tolong Sekarang Kita Ke Next Sebelum Proses Penyerahan Kuasa Disini Ternyata Sama Salah Satu Anggota Peradi Dipertanyakan Juga Kan Kemarin Ada Press Release Katanya Kalian Meminta Grasi Nah Disini Ada Penjelasannya Kan Kalau Meminta Grasi Harus Ada Pengakuan Bahwa Iya Saya Mengaku Bersalah Segala Macem Ini Penjelasannya Ceki Wow Yang Punya Ide Siapa? Lapas Yang Bikin Siapa? Lapas Langsung Lapas Lapas Berserangan Yang Saya Mengakui Karena Masalahnya Bikin Bersih Saratnya Kalian Musih Aku Itu Masalahnya Kan Bersih Penjelasan Dari Empat Orang Hadi Supri Eka Sandi Sama Rifaldi Katanya Masalah Grasi Itu Dibuat Oleh Lapas Dan Diajukan oleh Lapas Mereka Meneratanganinya Yang Apasnya Ditolak Untuk Permintaan Grasinya Cuman Aku gak Tahu Setelah Terbukti Mereka Sudah Melakukan Grasi Apakah Masih Bisa PK Lagi Karena Statusnya Mereka Sudah Mengakui Mereka Melakukan Perbuatannya Dan Mereka Minta Ampun Soalnya Ini Jadi Pertanyakan Seolah Anggota Tim Pradi Siapa Yang Buat Grasinya Mungkin Katanya Kalian Enggak Ini Bukan Belakunya Tapi Mengakui Minta Minta Grasi Tapi Ternyata Sudah Diklarifikasi Tadi Pas 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 Kasus Jessica Kemarin Bang Hotman Bilang Satu-satunya Jalan Itu Grasi Dan Itu Yang Mengajukan Memang Kuasa Hukum Dan Jessica Tidak Mau Karena Dia Masih Keku Tidak Melakukan Aku Tidak Tau Apakah Kalau Udah Grasi Itu Tidak Boleh PK Buat Apa Ditinjau Lagi Udah Ngaku Tapi Gak Tau Lebih Paham Bisa Mengerti Karena Ini Bener Jadi Permasalahan Buat Tim Kosa Pradi Jadi Sandungan Mereka Buat Melakukan PK Buat Apa Ditinjau Lagi Udah Pada Ngaku Minta Ampun Minta Grasi Cuman Kita Kasih Kan Gitu Bisa Jadinya Tolong Kita Kasih Next 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 Pastikan Diskursus Network Langganan Permasalahan Ini Sekaligus Mungkin Video ini Menjawab Pertanyaan Para netizen Saat Kemarin Menunggu Pra-peradilan Terus Ada info Bahwa Berkas Sudah Diserahkan Kejaksaan Apakah Nanti Dibatalkan Pra-peradilan Atau Mengganggu Pra-peradilan Ada sedikit Penjelasannya Cek Wow Berkas Peggy Ini Buat Ngebok Orang Pingsan Ini Jaksa peneliti Akan Melakukan Penelitian Berkas Perkara Selama 14 hari Sesuai Kuhab Dan Dalam Waktu 7 hari Jaksa Akan Memberikan Sikap Terhadap Berkas Perkara Yang telah Dikirim Tadi Tadi Kalau Lengkap Terserahkan 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 Apa Terjadi Apakah Akan Di Stop Di Kejaksaan Karena Peradilannya Menunjukkan Peggy Tidak Sah Atau Kayak Gimana Terserahkan Kejaksaan Terserahkan 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 Itu juga yang membungingkan Tapi Kalau dibilang Cansel Sepertinya Tidak Karena Dari Pihak Kejaksaan Tadi Bilangnya 14 hari Terserahkan 14 hari Full 14 hari Kerja Sekitar 3 Mingguan Semoga Semoga Tidak Sabar Nunggu Tanggal 24 Bagaimana Hasilnya Kita Kasih Next Ini Menarik Diposting Sama Noni Ada Kakaknya Sudirman Yang Berstatement Katanya Aku belum Nonton Full Cuma Di Caption Katanya Di Iming Handphone Dan Tempat Nyaman Ditahanan Terpindahan Kasus Fina Diminta Tidak Cabut Pengaku Yang Benar Kita Cek Dulu Play Minta Cabut Kuasa Dari Kuasa Kami Yang Lama Itu Jadi Dikasih Handphone Sudirman Itu Jadi Kalau Sudirman Maaf Jadi Orangnya Agak Kurang Jadi Mungkin Kalau Diningin Dia Mau Jadi Melakukan Semuanya Sudirman Sudah Melakukan Semuanya Itu Dari Pihak Polisan Ngomong Saya Sudirman Walaupun Ini Saya Berkasih Fasilitas Enak Bilang Yang Itu Jadi Untuk Intimidasi Saya Pribadi Pernah Didatangin Di tempat Kerja Apa Bentuknya Bentuknya Sama Itu Saya 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 Suruh Ikut Kepoda Jabat Nah Bilangnya Sudirman Itu Kangen Sama Keluarga Masuk Saya Nah Pas Waktu Itu Saya Gak Mau Menolak Saya Menolak Saya Gak Mau Ikut Kesana Ya Nah Itu Polisinya Minta Saya Harus Satu Kali Dibu Katjam Ditunggu Jadi Pas Hari itu Saya Harus Kesana Hari Sabtu Aku Belum Berani Mengkonfirmasi Ini Bener Gak Tapi Kalau Bener Aduh Gemes Banget Kok Bisa Memanfaatkan Kepolosan Orang Yang Kureng Ibaratnya Kakaknya Sendiri Yang Ngomong Dia Memang Agak Kurang Gitu Pasti Mau Jadi Keinget Miracle Insel Aduh Iya Lagi Ini Kakaknya Sendiri Yang Ngomong Dan Memang Iya Faktanya Dari Butitin Yang Walaupun Di persidangan Itu Jaya Yang Kata Butitin Jaya Mengakui Pertama Tapi Di BAP Dari Keterangan Sakatatal Bahkan Yang Ngomong Ya Benar Ini Pegi Setiawan Pun Pelakunya Dari Sudirman Sumbernya Cuman Balik lagi Ini Belum Bisa Konfirmasi Kebenaran Tapi Kakaknya Yang Ngomong Begitu Terus Ini Aku Mau Baca Komen Dari Little B Pantes Cuman Sudirman Yang Ngakuin Pegi Selain Temen Sekolah Ternyata Ada Iming-iming Katanya Ya Kalau Memang Ini Yang Diomongin Sama Kakaknya Sudirman Ini Benar Perihal Kureng Pun Aku Belum Bisa Memastikan Karena Memang Harus Ada Tes Apalah Tes Psikologi Bahwa Menyatakan Bahwa Sains Menyatakan Bahwa Sudirman Kecerdasannya Di bawah Rata-rata Cuman Kalau Bener Aku Tidak Kebayang Manfaatin Kepolosan Orang Yang Kureng Itu Kayak Ya Salam Baru Mingin-mingin HP Dan Tempat Nyaman Katanya Tapi Belum Bisa dikonfirmasi Kebenarannya Tapi Inilah Penjelasan Dari Kakaknya Sudirman Kita Kasih Ke next Ninyo Teman-teman Jurnalis Masih mencoba Mencari Jejak Keberadaan Ibturudiana Tapi Sampai Saat Kemarin Jurnalis Jurnalis Kompas TV Mencoba Menelusir Langsung Ketempat Pekerjaan Tempat Kerjanya Itu Tetap Belum Ditemukan Bahkan Kalau Enggak Salah Pelang Nama Pak Ibturudiana Dicopot Katanya Kita Lihat Wow Meski Demikian Rudiana Tetap Bergeming Ia pun Sulit Ditemui Ketika Jurnalis Kompas TV Berusaha Mengonfirmasi Kepolsek Kapetakan Kalau Pak Kapolsek Pak Rudiana Betul Disini Pak Tugasnya Tugas Pak Rudi Disini Cuman Sekarang Lagi ada Di lokasi Atau Lagi Tugas Keluar Berangkat Atau Pulangnya Belum Tahu Ya Pasca Kasus Pembunuhan Vina Kembali Jadi Sorotan Pak Pandama Rudiana Di depan Ruangannya Pun Dicopot Dan Tak Nampak Ada Aktivitas Di dalam Dugaan Ketelibatan Ibtu Rudiana Memang Sudah Dibantah Mabes Polri Menurut Kadifumas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho Rudiana Sudah Dipriksa Propampori Penetapan Delapan Tersangka Kasus Pembunuhan Vina Dan Eki Di Cerebon Jawa Barat 2016 Silampun Sudah Sesuai Prosedur Baik Keterangan Saksi-saksi Dan Alat Bukti Yang Didapat Oleh Polisian Dari Lakalantas Kemudian Ada Yang Nangani Di TKP Awal Terus Ada Ibtu Rudiana Sebagai Ayah Korban Semuanya Sudah Diperiksa Oleh Propamp Maupun Dari Ituasum Dan Sampai Dengan Saat Ini Semuanya Sesuai Dengan Ketentuan Oleh Karena Itu Rumor Yang Berkembang Di Luar Atau Mungkin Pendapat Atau Persepsi Boleh Tetapi Yang Jelas Sekal Lagi Penyidik Melaksanakan Pemeriksaan Berdasarkan Alat Bukti Yang Didapatkan Baik Itu Keterangan Saksi Ataupun Alat Bukti Yang Lain Rumah Stabels Korli Terah Mengatakan Bahwa Proses Penanganan Kasus Pina Dan Eki Dilakukan Secara Prosedural Dan Profesional Namun Sejumlah Tim Kuasa Hukum Para Terpidana Dan Kuasa Hukum Pekis Nyawan Menilai Bahwa Kejanggalan Sudah Ditemukan Sejak Awal Penanganan Ini Tahun 2016 Mereka Melihat Hal Tersebut Dalam BAP Rudiana Yang Dilakukan Pada Tanggal 31 Agustus Pukul 18.30 Atau Satu jam Setelah Para Tujuh Terpidana Atau Tersangka Ditangkap Dan Dibawa Ke Pores Cirebon Kota Pada Saat Itu Dalam Beberapa Lembar Ini Rudiana Juga Mengatakan Dia Telah Mengetahui Bagaimana Kronologinya Proses Pemenuhan Pembunuhan Dan juga Sudah Paksa Terhadap Vina Dan Juga Eki Yang Pada Saat Itu Bersama Vina Nah Nah Itu Makin Ramai Saat Kemarin Kemarin Beredar Di Medsos Screenshutan BAP Pak Rudiana Cuman Kalau aku Kan Mikir Gini Kabih Tumas Polri Sudah Menglarifikasi Dan Menyatakan Bahwa Clear Tidak Ada Pelanggaran Masih Sesuai Prosedur Apapun Masih Sesuai Prosedur Terus Apalagi Yang Bikin Susah Ditemuin Karena Maksudnya Mas Polri Sudah Menglarifikasi Bahwa Sudah Clear Dia Tidak Melakukan Pelanggaran Apapun Yang Harusnya Muncul Dengan Statement Karena Pasti Para Wartawan Banyak Mencari 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 Tau Sama Katanya Jurnalis Ini Yang Waktu TV Gimana Kalau Gak Salah Yang Akhirnya Berhasil Ayo Pak Daripada Soalnya Di luar Lagi Banyak Liar Liar Banget Gitu Jadi Tolong Dilurusin Gitu Cuman Gak Mau Iya Maksud Apalagi Jangan Sampai Nanti Teman Jurnalis Nih Mobil Mangkal Semua Di Depan Apa Namanya Polsek Kepetakan Gini Mau Sampai Kapan Dibiar Jadi Opini Yang Liar Banget Malah Sekarang Ya Sampai Kapan Teman Jurnalis Kalau Ngincar Berita Begadang Nangkering Sampai Pagi Juga Dijabanin Tolong Itulah Masih Sulit Sampai Sekarang Masih Ada Ya Masih Sulit Untuk Ditemui Itu Ya Pak RT Dan Kapi Juga Pak Rudiana Yang Sekarang Ibaratnya Bisa Dibilang Menjadi Target Dari Para Jurnalis Teman Jurnalis Untuk Meminta Keterangan Terkait Pemasalahan Ini Semoga Aja Dalam Waktu Dekat Muncul Sambil Mengawal Tiga Hari Lagi Menuju Sidang Peradilan Pegi Pegi Setiawannya Gimana Hasilnya Kita Nonton Bareng Bareng Karena Disiarkan Secara Terbuka Sekarang Kita Menuju Set Set Biar Tidak Terlalu Lampang 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 Kali ini Ada Dua Yang Pertama Dari Michele Rasman Baik Baik Bawa Tabung Oksigen Siap Diundang Di TV Mencak Mencak Baik Astaga Emang Barusan Banget Aku Lihat Di Kalau Kemungkinan Pera Peradilan Pegi Ditiadakan Lalu Tujuh Terbidana Lain Ajukan Pek Itu Masalah Foto Saka Tatal Kok Bisa Bisanya Dijadikan Bukti Padahal Saka Di kantor Penyidik Bukan Cuma Satu Atau Dua Jam Kalau Video Full Baru Percaya Tapi Video Jessica Juga Direkayasa Aduh Terus Pek Pegi Ditanya Keterbidana Itu Kan Konyol Atus Sedangkan Bang Hotman Pernah Bila Enggak Kayak Gitu Apa Kabar Dunia Lah Nyomeng Kalau Kayak Gini Mas Kuat Apa Otak Dari Skenario Ini Padahal Siapa Tahu Mau Menambah Daftar Tolong Pegi Abdurrahman Yang dimaksa Salah tangkap Itu Bukan salah Tangkap Pegi Yang Mana Yakin Pegi Yang Ini Memang Target Dari Awal Yang Kita Curigai Jangan Jangan Pelaku Aslinya Bukan Pegi Egi Perong Namanya Pegi Cuman Hasil Cocokologi Dari Linda Aja Contoh Kasus Si Riki Pelaku Peminihin Si Denny Penyalahgunan Bubuk Teribu Saat Penangkapan Si Riki Minta Tukar Kasus Dengan Mahar Satu Pelan Pelan Pak Sofir Terus Dibawanya Emosi Michel Lagi Riki Michel Nah Ini Satu Mot Tuh Lihat Pak Abu Sampai Gelisah Naik Meja Pas Suplikan Debat Bang Jangan Sampai Pak Abu Beraksi Mengungkap Sebenaran Bakal Dicakar Kalian Yang Salah Jangan Tajem Kukulnya Si Abu Dihahin Jumidapa Polis Memaksakan Agar Pegi Tetap Tersangkanya Si Ini Ma Katanya Tuhan 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 Yang bales Cepat Atau Lambat Kelakuan Orang Orang Yang Jahat Orang Orang Yang Tak Besalah Keruel Semakin Yakin Sama Apa Yang Pernah Dikatakan Oleh Mantan Presiden Kita Warung Gus Dur Mohon Rahman Rizky Gombong Kartel Luar Negeri Cepat Di Atas Giliran Disuruh Tangkap Malini Negeri Sendiri Harus Lewat Di Proses Sana Sini Lawak Kali Pak Is Numpang Komen Kalau Gue Perosakan Atal Penyiksaan Proses Penyiksaan Itu Bukan Rasia Umum Lagi Ya Kalau Baru Ditangkap Iyalah Belum Besoknya Pasti Ada Biar Terang Ketawa Dengar Keterangan Aron Melihat Press Release Bukti Foto Dan Penyakapan Tersangga Pes Kok Aku Ngekak Ya Pemeriksaan Peridinya Kalau Sesuai SOP Kok Bersembunyi Ada Apa Ya Anak Anak TK Seperti Yang Kuduga Solidaritas Oke Memang Seperti Kasus Kemanku Yang Meminta Keadilan Kekaknya Dijemput Tiba-tiba Meninggoy Keadaan Bonyok Malah Dijerat UUIT Marisha Mui Numpang Lapak Juragan Mohon maaf Pendapat Pribadi Ini mah Gak respect Banget Sama Cara Bicaranya Gak Mencerminkan Orang Berpendidikan Yang Namanya Debat Kan Harusnya Pakai Otak Bukan Pakai Urat Patakan Teori Lawan Dengan Bukti Bukan Malah Bikin Balikin Pake Pertanyaan Lagi Ini mah Lagi Debat Ini mah Lain Debat Ah Kayak Istri Tua Tauran Sama Suaminya Kalau Ngelet Bang Raspar Komen Abis Terima kasih Kepada Para Sultan Satu Yang Sudah Memberikan Super Text Pada Kita Dan Juga Memberikan Ruang Kepada Satu Berkomen 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 Berkisam Tisam Bersilat Rami Dan Juga Menyampaikan Aspirasinya Di kolom Komen Di bawahnya Terima kasih Sudah Menonton Lanjut Di kolom Sober Biasa Nyo Nyo Mamang Abu Dan Pakun Dua Tepi Makok Cabut Dulu Dan Ciao